Halo guys, balik lagi di channelnya Asset Crypto World, kali ini ada project lagi nih yang mau launchpad di komunitas, namanya adalah C plus Charge, ini lagi public sale dan udah currently lagi berjalan ya, kita baca sedikit dulu tentang detail tokennya, token type nya itu BSC atau BP20, sini supply nya ada 1 miliar, kemudian initial market cap nya 670 ribu, nanti swap rate atau harga yang kita beli di 0,02 USDC, Lalu disini target raise nya ini sebanyak 125 ribu, dan investing nya langsung ya, semua 100% pada saat TGE, jadi ini kalau kalian beli, nanti pada saat TGE langsung dapet semua tokennya, jadi ini mantep banget, langsung aja kita cek, jadi ini website nya atau project nya tentang apa sih, oke kalau disini yang dari kita lihat, nanti dia akan listing di bitmart ya guys, kemudian dia udah masuk beberapa berita crypto gitu ya, mulai dari crypto news, economic times, niin, market watch, dan juga kalian, Di sini dia merupakan pioner dalam blockchain power charging gitu ya, karena kita sama-sama tau, mobil listrik ini lagi banyak-banyaknya, maka permintaan untuk charging ininya itu juga lagi tinggi-tingginya gitu ya, karena mobil listrik ya lagi banyak supply nya gitu ya, dan tiap tahun itu bertumbuh karena istilahnya isu alam atau iklim atau pemanasan global itu juga masih ada gitu ya, jadi istilahnya penggunaan mobil listrik ini dianggap bisa menyelesaikan masalah tersebut, dan orang-orang untuk ngecas mobil listriknya pakai alat ini gitu ya, di sini kalian bisa download white papernya, tapi pada intinya ini tentang EV charging gitu ya, nah jadi kalau misalkan kalian pakai sistem EV charging gitu ya, C plus charge ini membuat ini lebih mudah, dan juga pasti ini dapet reward untuk mengambil peran di EV revolution, di sini juga ada networknya, di mana dia partnering dengan major EV manufacturers, yang dalam di sini artinya casan dan juga operatornya gitu ya, dan dimasukkan ke dalam network sendiri yang nanti bisa pakai crypto juga, jadi pada intinya nanti kemungkinan ketika kalian bayar pakai EV charging, contoh kalian gak punya kartu kredit, kartu debit, kalian punya option untuk bayar pakai crypto, lalu di sini kalian ada dapet istilahnya carbon credits gitu ya, carbon credits ini biasanya didapatkan oleh istilahnya car manufacturers gitu ya, yang buat mobil, kemudian istilahnya sama pihak-pihak yang istilahnya membantu untuk mengurangi penyebaran karbon inilah gitu, nah biasanya kita dari driver itu gak dapet, nah project ini itu ngasih carbon credits ke kita para driver gitu ya, jadi buat kita yang punya atau nyetir si mobil listrik ini, maka otomatis kita juga akan dapet carbon credits gitu ya, nah ini ada real utility nya, dimana ini bukan kayak meme coins atau crypto-crypto biasa yang gak ada utility nya gitu ya, tapi ini si plus charge token ini punya unique utility dan real life use case gitu ya, untuk smart contract nya juga udah di verify dan secure, disini sudah diaudit oleh solid proof dan kyc juga gitu ya, jadi istilahnya udah aman lah secara token kontrak dan kawan-kawannya, disini kalian bisa beli tokennya tapi agak ribet, jadi gue nyaranin langsung aja kalau misalkan kalian mau beli langsung aja ke komunitas gitu ya, karena disini kalian bisa belajar tentang projectnya lebih dalam, karena disini ada researchnya kalian bisa baca, kalian bisa dapet whitelist, bisa dapet airdrop, bisa juga dapet vote, share, and buy gitu, jadi mantap banget, chancenya banyak banget dan rewardnya banyak banget daripada istilahnya kalian beli langsung di website nya yang menurut gue pastinya agak ribet gitu ya, ini token kontrak address nya sudah ada di website nya, dan disini ada pre-sell contract address, ini untuk wallet yang istilahnya nerima duitnya gitu ya, ini dikasih semua gitu ya, kenapa sih pakenya chipless charge gitu ya, karena it's crypto-fueled electricity gitu ya, jadi multiple platform integration options gitu ya, jadi si plus charge ini itu menggunakan OCPP 2.0 ya, dimana compatible dengan universal standard untuk charging station gitu ya, jadi istilahnya charging station manapun dibuat dari manapun, lokasinya dimanapun itu compatible sama si plus charge, kemudian disini yang tadi kayak gue bilang kalian bisa dapet earn carbon credits gitu ya, karena biasanya dapet carbon credits itu cuma si pembuat, nah dari sini kalian nanti bisa dapet carbon credits hanya dengan istilahnya nyetir mobil listrik, karena istilahnya kalian udah membantu mengurangi polusi gitu ya, kemudian disini transparan dan standardized pricing gitu ya, dimana ketika kalian ngecas itu gak ada tiba-tiba harga listriknya naik sendiri atau gimana gitu semua, sama ada datanya, ada blockchainnya gitu ya, jadi istilahnya tidak ada hidden fees dan harganya tetap gitu ya, dan harganya secara transparan juga dikasih tau jadi no tipu-tipu lah gitu ya, kemudian ini juga ada partnershipnya sama chainlabs, cls, kemudian flow carbon, pihong gitu ya, lalu masih banyak lagi ini ada beberapa VC dan juga influencer gitu ya, nah ini di backed by A16Z Crypto, kemudian Invesco, dan Samsung Next, disini untuk roadmapnya kalian bisa cek ya, ini tidak ada tahun-tahunnya, tapi mungkin kita sekarang ini lagi di pre-sale phase gitu ya, dimana disini smart contractnya udah di deploy, kemudian masuk dalam coin listing sites top 10 gitu ya, kemudian ada merchandise dan juga ada store acquisitionnya, nah ini untuk launch space-nya disini dimana nanti ada campaign juga untuk influencer, jadi orang-orang lebih tau lah tentang project ini gitu ya, merchandise juga ada, ada marketing, kemudian ada NFT-nya juga, kemudian ada first C plus electric chargers gitu ya, jadi chargernya udah compatible dengan C plus gitu ya, lalu juga nanti akan launching untuk aplikasinya, nah disini dia 0% ya untuk transaction tax-nya, jadi istilahnya kalian beli dan jual nggak ada aneh-aneh kayak token micin gitu lah ya, nah ini untuk tokenomics-nya 40% sebagian besar digunakan untuk public sale, ini kalau habis berarti nanti funding-nya harusnya sebagian besar digunakan untuk develop aplikasinya gitu ya, lalu disini ada ecosystem fund, community, kalian bisa staking, airdrop, ataupun giveaways, kemudian disini listing dan exchange, partners, disini founders dan timnya kecil banget, disini ada private sale, ini ada untuk charity, advisor, dan juga angel sale gitu ya, disini kalian bisa cek untuk KYC-nya, jadi istilahnya kalian bisa melihat lah ini orang siapa sih gitu, dan istilahnya siapa mereka ini, kalian bisa download, ini coin sniper ya, itu udah lengkap, ini submit-nya 8 Desember dan udah di-verify 9 Desember, berarti istilahnya mereka secara KYC, aman, dan oke lah gitu ya, nah ini timnya, ini orangnya kalian bisa cek untuk link-in-nya langsung aja, ini namanya Rian Vissov, ini strategic advisor, ini business development, ini ada koordinatornya, kemudian ada si marketing, kemudian ada development officer, ini co-founder juga gitu ya, nah ini ada business development, disini juga ada marketing partner, ini sepertinya influencer gitu ya, buat kalian yang terakhir, kalian bisa langsung cek twitter-nya, link-in-nya, dan masih banyak lagi, kalian juga bisa cek untuk website ininya ya, nah kurang lebih proyeknya seperti itu pada intinya, disini dia menjual istilahnya token yang istilahnya bisa mereward untuk orang-orang yang pengguna kendaraan listrik gitu ya, jadi ini proyek yang istilahnya sangat friendly banget dengan alam gitu ya, karena mengurangi polusi dan meng-encourage orang-orang untuk istilahnya menggunakan kendaraan listrik gitu oke, nah buat yang pengen langsung aja klik disini connect wallet, lalu kalian bisa ikuti nih untuk token sales-nya, ini udah 45%, ini baru sebentar banget gitu ya, jadi menurut gue proyek ini cukup laku, nah buat kalian yang tertarik langsung aja connect wallet, dan kalian bisa langsung beli gitu ya, oke, jadi itu aja untuk video kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, buat kalian yang takut, tenang aja karena di launchpad komunitas itu super aman gitu ya, jadi setelah tokennya TGI 2 hari, kalau misalkan dia tidak bisa menjaga harga 0,02-nya ini, maka otomatis akan dilakukan refund gitu, jadi sangat aman, dan istilahnya komunitas itu sangat berpihak pada kalian nih, para investor yang invest di proyek ini gitu ya, oke, jadi itu aja untuk video kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, see you kalian di video-video lainnya, bye!